Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai Renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini, aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan, jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini, tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak Surgawi, oleh karya roh kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu, ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa, amin. Sahabat Saudara Rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini, terambil dari Matius 2 ayat 1 sampai dengan ayat 2 dan ayat 7 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, Dimanakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, Bila mana bintang itu nampak, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat, Dimana anak itu berada, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka citalah mereka, Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, Yaitu emas, kemenyan dan mur, Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Matius 2 ayat 1 sampai dengan ayat 2 dan ayat 7 sampai 12. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Mempercayai petunjuk arah dari Allah, Ditulis oleh Patricia Ryben. Saat kami berkendara ke lokasi yang tidak dikenal, Suami saya tersadar bahwa gepes kami tiba-tiba menunjukkan arah yang tampaknya keliru. Setelah memasuki jalan bebas hambatan empat jalur yang nyaman, Kami disarankan untuk keluar dan menyusuri jalan satu jalur yang sejajar dengan jalan raya. Aku ikuti saja, Kata suami saya, Meski jalan bebas hambatan terlihat lancar-lancar saja. Namun, setelah berkendara kira-kira 16 km jauhnya, Lalu lintas di jalan tol di sebelah kami melambat hingga nyaris berhenti total. Apa penyebabnya? Ada sebuah proyek pembangunan, Dan jalan arteri yang kami lewati, Karena lalu lintasnya tidak padat, Kami pun tiba di tujuan tanpa hambatan. Aku tidak bisa melihat apa yang terjadi di depan, Kata suami saya, Tetapi gepes ini bisa, Atau, Seperti yang kami sepakati, Seperti Allah juga bisa melihatnya. Karena tahu apa yang akan terjadi? Allah menggunakan mimpi untuk mengubah arah orang-orang majus yang telah datang dari timur untuk menyembah Yesus, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan, Matius 2 ayat 2. Raja Herodes yang terusik oleh berita tentang Raja, Saingan, Berbohong kepada orang-orang majus itu dan mengirim mereka ke Bethlehem, Dengan berkata, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, Dan segera sesudah kamu menemukan dia, Kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Namun, ketika diperingatkan dalam mimpi, Supaya jangan kembali ke Herodes, Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Allah juga akan membimbing langkah-langkah kita saat menempuh jalan kehidupan ini. Kita dapat percaya dia melihat apa yang akan terjadi dan meyakini bahwa ia akan meluruskan jalan kita saat kita menaati petunjuk arah yang diberikannya. Amsal 3 ayat 6 Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Pernahkah Allah mengundang Anda untuk mengubah arah hidup Anda? Apa hasilnya, ketika Anda memilih untuk mempercayai dia? Hal ini patut kamu ketahui, dalam perjanjian baru, mimpi hanya terdapat dalam kitab Matius. Lima mimpi pertama berkaitan dengan pemeliharaan dan perlindungan ilahi atas bayi Yesus. Pasal 1-2, mimpi lain diberikan kepada istri Pilatus. Namun, pada masa para leluhur, Allah sering berbicara melalui mimpi. Yang pertama kali dicatat Alkitab adalah ketika Allah datang dalam mimpi kepada Abi Meleh. Abraham berbohong kepada Sang Raja dan Abi Meleh membawa Sarah ke haremnya. Kejadian 20 ayat 1-7 Tetapi Allah turun tangan dan mencegahnya agar tidak menyentuh Sarah. Suatu tindakan yang akan mengancam perjanjiannya dengan Abraham. Allah memakai mimpi-mimpi dalam perjanjian lama untuk melindungi hamba-hambanya. Seperti yang disampaikan di atas, untuk menunjukkan dirinya dengan cara khusus. Untuk memberikan petunjuk, untuk memberi peringatan akan peristiwa-peristiwa masa depan. Kejadian 37 ayat 5-20 Dan untuk menubuatkan sejarah bangsa-bangsa, pasal 40-41 Tokoh lain yang pernah mendapat mimpi atau penglihatan adalah Daniel. Lihat Daniel 2 dan Daniel 7-12 Dan Salomo 1 Raja Raja 3 Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!